Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib, terima kasih sudah enggak klik video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya, terima kasih guys. Gimana kabar teman-teman semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala marah bahaya, malah betaka bencana dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik guys, disini saya akan mereaksan sebuah video Lebuh Raya Geri Jeli guys, dari AZTub. Oke, langsung saja saya penasaran ya dengan Lebuh Raya Geri ini, bagaimana penampakannya, bagaimana suasana yang ada di sana. Let's go, kita play videonya. Oke. Sejarah pembinaan Lebuh Raya Timur Barat dari Geri ke Jeli. Tahun 2020, binatang 38 tahun pembukaan Lebuh Raya Timur Barat yang menghubungkan Geri Perak dan Jeli Kelantan. Dengan siapnya Lebuh Raya ini pada Julai 1982, maka jarak pembinaan dari utara ke Patai Timur dapat dipendek. Penduduk dari kedua bahagian Malaysia ini tidak lagi perlu turun ke selatan dahulu sebelum sampai ke destinasi. Oke. Pemandu hanya perlu melalui kawasan Geri sebelum sampai ke destinasi masing-masing. Bagi kebanyakan daripada kita, Lebuh Raya ini tidak banyak bezanya dengan Lebuh Raya lain yang dibina di Malaysia. Namun, bagi mereka yang hidup pada zaman pembinaan Lebuh Raya ini, serta yang terlibat secara langsung dalam pembinaan Lebuh Raya ini, projek ini sebenarnya merupakan lambang pengorbanan generasi dahulu untuk keselesaan generasi pada masa kini. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa sebenarnya terdapat dua objektif dalam pembinaan projek ini. Pertama, seperti yang dijelaskan di atas bagi memendekkan jarak perjalanan antara kawasan utara dan Pantai Timur. Oke. Kedua, objektif projek ini adalah bagi mengengkan kegiatan komunis di tanah Melayu terutamanya di kawasan Geri pada waktu itu. Oh, oke. Dengan kewujudan komunis pada masa itu, ternyata bukanlah tugas yang mudah untuk membina Lebuh Raya ini. Malah ramai yang terkoban dengan serangan komunis. Kerja-kerja pembinaan telah bermula pada tahun 1970 dan pihak Jabatan Kerja Raya JKR sendiri telah diamanahkan untuk menyiapkan projek berskala mega dan penuh berisiko ini. Geri merupakan kawasan hitam. Ini bermakna kawasan ini merupakan paling berisiko dengan ancaman komunis dan sering diawasi oleh pihak pasukan keselamatan bagi melindungi penduduk kampung setempat. Dan Geri juga merupakan kawasan yang strategik bagi komunis memandangkan kawasan ini terletak di sepadan Thailand selain mempunyai akses darat dan sungai untuk ke negara jiram. Dalam usaha memerangi pengganas komunis ini, maka tercetuslah idea pembinaan Lebuh Raya ini yang mempunyai misi serapan dua mata. Tidak seperti Lebuh Raya yang biasa, Lebuh Raya ini dianggap sebagai Lebuh Raya Pertahanan yang akan memudahkan akses pasukan keselamatan negara pada ketika itu. Projek Lebuh Raya ini juga sejajar dengan usaha kerajaan dalam pembinaan keselamatan penduduk melalui program keselamatan dan pembangunan. Pembersihan kawasan hutan bagi pembinaan Lebuh Raya ini juga akan memutuskan leluang pengganas komunis ini untuk melarikan diri ke Thailand. Dengan pembinaan ini juga, kawasan-kawasan hutan yang biasanya menjadi kawasan persembunyian juga akan terjejas. Projek ini juga menghadapi kesukaran kerana betuk muka bumi yang bergunung ganang di kawasan ini. Bagi yang tidak ketahui, Lebuh Raya ini akan merintasi dua buah banjaran di Malaysia iaitu Banjaran Bintan dan Banjaran Titiwansa. Selain itu, para pekerja juga perlu merintasi kawasan hutan berlantara yang sangat tebal. Bagi melindungi para pekerja dan segala peralatan yang digunakan, kerajaan telah mengadakan kawalan ketat di kawasan tapak pembinaan Lebuh Raya ini dengan memwujudkan pos-pos kawalan pada setiap kilometer Lebuh Raya ini. Projek ini dimulakan dengan pembinaan serentak dari arah Jeli dan Gerit. Bagi memudahkan pergerakan pekerja dan menjaga keselamatan keluarga mereka, maka telah diwujudkan dua buah ken pengkalan di Jeli dan Gerit. Malah, ken pengkalan di Gerit juga dikatakan masih wujud sehingga ke hari ini. Apabila jarak Lebuh Raya semakin bertambah, maka ken-ken kecil telah dibina memandangkan jarak daripada ken pengkalan utama semakin jauh. Dalam tempoh pembinaan Lebuh Raya ini, kerajaan telah mengarahkan pihak tentera mengetatkan kawalan melalui Op Pagar. Antara peristiwa hitam yang pernah terjadi di tapak pembinaan projek ini adalah pada 23 Mei tahun 1974 yang menyaksikan 63 buah jentolak telah dimusnahkan oleh pengganah komunis ini. Serangan tersebut bermula pada jam 8 malam dan berarutan ke pagi. Kemusnahan jentera-jentera ini sekaligus telah menyebabkan kerja-kerja pembinaan tergendala. Satu lagi tragedi hitam berlaku pada tanggal 27 Ogos tahun 1974. Serangan hendak komunis menyebabkan 3 orang pekerja JKR telah terkorban dan beberapa orang yang lain tercedera. Serangan ini berlaku ketika pekerja ini dalam perjalanan ke Bandin dari kem pengkalan mereka. Seramai 116 pahlawan dari unit keselamatan telah gugur antara tahun 1968 hingga 1989 semasa pembinaan lebuh raya ini sedang dijalankan. Tidak salah untuk membaca muslim untuk membaca Al-Fatihah bagi mengingati perjuan yang telah gugur sepanjang pembinaan jalan ini. Akibat ancaman daripada komunis dan cabaran muka bumi yang berkulung ganam menyebabkan projek ini lambat siat daripada jangkaan awal dan hanya siat selepas 12 tahun. Kos projek ini juga telah meningkat daripada bajet awal sebanyak RM85 juta kepada RM396 juta. Akhirnya, pada 1 Julai 1982, lebuh raya ini siat dengan rasminya dibuka kepada orang ramai. Namun, memandangkan leluan ini berada di kawasan keselamatan, pihak tentera masih lagi menggalas tanggungjawab memastikan keselamatan pengguna lebuh raya ini. Ketika itu, lebuh raya ini hanya boleh digunakan pada waktu pagi sahaja memandangkan terdapat risiko serangan komunis pada waktu malam. Tiada kenderaan dibenarkan melaluinya selepas pukul 6 dan terdapat beberapa pos keselamatan di lebuh raya ini. Pos kawalan keselamatan ini akhirnya ditamatkan perkhidmatannya pada tahun 1989 selepas penjajian damai komunis di Haiai yang menyaksikan Parti Komunis Melayu PKM meletakkan senjata. Pada masa kini, terdapat 5 kawasan rawak dan rehat R&R di sepanjang lebuh raya yaitu Pras Digerik, Pulau Banding, Air Bandun, Titi Wansa dan Tasik Pergaub. Pengguna yang melalui lebuh raya ini juga dapat menyaksikan sendiri keindahan Tasik Temengguk yang terhasil daripada pembinaan rumpangan Temengguk. Ciri unik yang hanya terdapat di Jalan Raya Timur Barat. Terdapat terowong semi yang berdekatan dengan puncak Titi Wansa yang dibina bagi mengatasi masalah tanah runtuh yang menjadi masalah apabila tiba musim ketujuh, malah pihak berkuasa telah membina laluan lintasan gajah bagi mengelakkan gajah melintas di atas jalan. Pengguna juga boleh melihat kubu lama atau pillbox yang pernah digunakan di sekitar Tasik Temengguk, Pulau Banding dan beberapa lokasi strategik yang lain. Terima kasih guys kerana menonton. Terus support EZ2 untuk video-video yang lebih menarik. Siap. Oke guys sudah selesai videonya. So itulah tadi Lebuh Raya Geri Jelly dan keren banget guys. Istilahnya sejarahnya itu terbangunnya itu memakan korban dan juga ada 130-an orang pahlawan yang memang gugur di waktu itu. Dan disana adalah zona hitam guys. Zona hitam komunis. Gimana guys? Aduh pastian diintai kitanya dan ya lengah sedikit dor 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 seperti itu. Itulah perjuangan orang-orang terdahulu untuk membangun Lebuh Raya ini guys. Perjuangan yang sangat besar sekali dan terkorbannya juga banyak. Jadi mari kita kirimkan fatihah kepada beliau-beliau ini. ala hadih niya. Wabikul niya salihah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina assirat al-mustakim. Surat al-lazina alamta alayhim. Ghayrilil maqdubi alayhim. Waladda al-dallin. Amin amin. Ya arbal alamin. Allahumma gufillahum. Murhamhum. Muafihim. Muafi'anhum. Wa akrim. Muzulahum. Muwasim. Madakhalahum. Baqsulahum. Bilma'i. Wa salju al-barat. Wa nakkihimin al-khata'ya. Kamaynak al-thawbul abiyadu. Min al-danas. Oke guys. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Karena mereka juga mengharap doa daripada kita. Agar mereka ini senantiasa mendapatkan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak orang yang mendoakan. Semakin banyak peluang untuk senantiasa diberikan rahmat ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik guys. Itulah tadi reaction ataupun video tentang lebuh raya gerik sampai ke jeli. Sangat-sangat bagus. Pemandangannya juga istilahnya ada gunungnya juga guys. Bukit ya. Bukit atau gunung sih disitu. Itu bagus banget untuk foto-foto disitu guys. Keren banget sih. Wow. Baru tau ini guys. Berarti ini lebuh raya sudah lama banget dibangun di Malaysia ini guys. So ya mungkin itu saja reaksi kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga menambah wawasan kita dan pengetahuan kita tentang lebuh raya gerik jeli ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan juga channel abang Azetube. Azetube. Nah disupport terus guys. Sebentar lagi ini seribu subscriber. Agar lebih semangat lagi untuk membuat konten yang lebih menarik lagi teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.